Kalau nggak ada hasil saya nggak tahu, pasti saya ngambang nggak tahu yang harus dijawab itu. Berduahlah kami yang lulus, yang satu itu kan ikut bimbel dia, cuman intanya ngajarin apa yang disampaikan Bang Yumil sama materi-materi tutor yang diajarkan sama tutor kita. Alhamdulillah lulus juga dia, berdua kami yang lulus dari 24 mahasiswa. Terkenalkan saya Ritika Dianti Abdullah, saya dari ITK Suyata Hussarada Samarinda. Saya di Apskep dari kelas 109. Saya Ayu Kutawirawati, saya dari Sikaf Bina, Kukadar, Bali. Kemarin dari 1.25 kebetulan yang kelas intensifnya... Nama saya Miftah Uljana, biasa dipanggil Miftah. Asal institusi dari Fakultas Keperawatan Unan. Terus saya dari kelas intensif, kelas batch 128. Saya Oktarina Pangabean, asal dari Palembang. Sekolah, asal dari Universitas Katolik Musitaritas. Saya Monika Arman, asal institusi saya itu dari Sikes Merju, Wakti Gaya Padang. Kemarin kelas kalau nggak salah di BAT 104 ya, Kak. Saya Nadia Tertina, dari Sikes Merju, Wakti Gaya Padang. Saya Triana Novida, asal institusi saya dari Kampus Edzasyantika Padang. Kemudian saya bekerja di Rumah Sakit di Painan, dan untuk kelas batch saya 123. Nama saya Novinda Sari, saya dari Program Sudi Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan Unisata Simbar, di kelas nombor intensif Pes 127. Nujuan hukumnya, Alhamdulillah ini yang pertama. Dan Nadia udah ikut yang kedua kali ini. Alhamdulillah lulus hukum di tahun 2023, Kak. Alhamdulillah ini untuk hukum yang pertama kali. Ini Alhamdulillah yang pertama, Kak. Lo ikuti hukum kedua kalinya, Kak. Ini hukum saya yang pertama, kebetulan, Kak. Mudah-mudahan sih. Eh, udah lulus ya kemarin. Jadi nggak usah mulai lagi. Sudah banyak nih, Kak. Sudah yang ke-n, kalau nggak salah tuh, Kak. Saya sudah lulus hukum yang ketiga kalinya. Monik merasa senang banget bisa ikut di AdScape, ikuti Bimbel. Karena di AdScape, Monik bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya tidak Monik ketahui. Dan di AdScape ini sangat bermanfaat sekali karena di AdScape ini karena kita dituntun sampai paham dalam menganalisa soal-soal hukum. Jadi, menurut Monik, manfaatnya ini sangat bagus sekali, Kak, untuk teman-teman yang lainnya agar ikuti AdScape. Saya pertama kali kenal AdScape itu adalah dari YouTube. Jadi, pada saat pertama kali saya ada tes-tes di kampus, nyari contoh-contoh soal itu ketemunya adalah YouTube AdScape. Kemudian otomatis langsung nyari IG-nya, kemudian nyari TikTok-nya. Jadi, sebelum dikasih tahu untuk follow, saya sudah follow duluan itu semua media sosialnya AdScape. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya dibandingkan saya harus membaca buku yang sangat tebal, mendengarkan, lebih baik sih mendengarkan dari yang video-video yang ada di YouTube itu sangat bermanfaat. Namun, BIMBEL Intensive ini memberikan saya lebih banyak kepercayaan diri dan ada beberapa hal terkait dengan kunci-kunci daripada materi disampaikan pada saat BIMBEL. Jadi, menurut saya sangat bermanfaat, lebih gampang, secara intensif kita langsung berhubungan dengan tutor-tutornya. Jadi, tips-tipsnya, apa yang perlu kita perhatikan pada saat menjawab soal juga disampaikan di sana. Lebih mudah untuk kita menangkapnya dibandingkan kita hanya belajar sendiri. Pesannya sih luar biasa ya, Kak. Bisa bergabung di BIMBEL UPSCAP, jadi nggak perlu repot cari referensi latihan soal buat hukum. Jadi, di UPSCAP itu sudah menyediakan, dan juga sudah disediakan beberapa tutor, ada tryout dan pembahasan juga. Terus, kalau ketinggalan BIMBEL bisa nonton di rekaman di web sambil belajar ulang lagi juga. Pokoknya kami yang males-males ini jadi sangat bermanfaat. Tertarik, Kak, dengan APPSCAP ini, Kak. Bagus, dan tutornya juga menjelaskan satu persatu. Bisa menjelaskannya itu lebih bisa kita memahami soal-soalnya. Jadi, untuk kesannya itu luar biasa ya, Kak. Karena kan tiap harinya itu hampir setiap hari, gitu ya. Nggak ada libur, kita temukan di BIMBEL. Dan setiap pertemuan itu hanya 2 jam. Dan 2 jam itu menurut saya masih kurang sih, Kak. Kesannya itu sangat bagus. Baiklah tutor-tutornya itu, cara penyampaiannya itu sangat luar biasa ya, Kak ya. Terutama yang paling kita sukai tutornya itu, yaitu Bang Yaumil. Yaitu dia penyampaiannya itu bagus. Terus teliti lagi ya, Kak ya. Terus ya, pokoknya asik lah. Lihat kalau Bang Yaumil itu menyampaikan pembelajaran kan, materi. Seru semangat tuh kalau Bang Yaumil yang apa kan, tutornya. Semangat ini tentu. Capek-capek lah tuh kan, ngantik-ngantik. Tetap ikut. Karena Bang Yaumil itu sepertinya ter-pavorit, Kak ya. Bang Yaumil di-upset tuh kan, Kak ya. Karena penyampaiannya tuh asik, Kak. Jadi, cara penyampaiannya tuh, keterangannya itu kan, contoh kasus yang dia berikan itu cukup mudah dipahami gitu. Dan apa yang disampaikan Bang Yaumil itu juga banyak yang masuk kemarin. Setelah dicek ya, walaupun waktu Zoom kan. Kan yang Zoom sama yang di Youtube kan ada beda-bedanya juga ya, Kak ya. Dan cek juga yang pada tahun, yang sebelum-sebelumnya, dan cek juga pengen-pengen Bang Yaumil itu emang bagus-bagus sangat. Saya senang sekali, sangat bermanfaat rasanya. Lebih fokus. Karena sebelumnya kemarin tuh kan lagi kia. Terus abis itu kadang nggak fokus gitu. Kalau dengan up-scape tuh lebih fokus, lebih terbimbing, lebih senang belajar sama up-scape. Lebih terarah pembelajarannya tuh ke arah mana gitu. Hal-hal pentingnya tuh kemana. Saya bangkit lagi, ikut bimbel lagi, dan ikut bimbel di APP SCEP yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya tuh saya ikut APP SCEP. Di yang ketiga kali saya lulus, Alhamdulillah. Jujur, dari awal pertama saya ikut, awalnya sih saya ragu, maksudnya itu antara dua pilihan kan, sama up-scape, sama dari kampus. Cuman, karena pengalaman yang sebelumnya, yang lettingan kami kan ada yang ikut up-scape. Ikut up-scape aja lah, bagus karena membantu. Awal ikut, awal saya awam, jadi saya tidak tahu sama sekali, maksudnya itu ngambang. Karena kan nggak tahu nih, hukumnya soalnya kan 150 buah soal. Yang inti-inti dari soal itu, saya kan nggak tahu yang komunitasnya mana yang masuk, gerontiknya mana yang masuk, sama untuk anaknya, KGD-nya. Dari APP SCEP lah saya mulai tahu, belajar. Mulai dari materi, soal yang diberikan, insya Allah, karena rajin belajar dan mendengarkan bimbel. Meskipun ibu-ibu untuk ikut ketahui, karena sambil belajar, sambil masak, sambil ngurus anak, Alhamdulillah membantu sekali untuk up-scape-nya. Sangat membantu, 100 persen lah membantu untuk up-scape. Terima kasih banyak untuk up-scape, karena up-scape kami lulus, insya Allah amanah up-scape-nya ya. Kalau menurut saya 80 persen ya, Kak ya. Kenapa 20 persennya? Itu karena selama kita latihan di up-scape, memang untuk soalnya itu dengan narasi yang panjang, hampir kayak satu paragraf, tapi pada saat itu hanya dua kalimat saja. Tapi secara intinya, itu yang hati-hati dengan soal-soal yang ada di up-scape itu. Kemiripan soalnya sekitar 85-90 persen, sangat hampir-hampir mirip. Mungkin 100 persen dari semua yang diberikan dari coach-coach-nya memang itu semua yang diinikan, cuman kan beda-beda versi soal, cuman intinya memang itu. Apalagi untuk hukum, memang 100 persen kemiripannya sama, memang 100 persen mirip. Cuman tergantung kita lagi kan memahami dan memilah-milah soal, tapi intinya memang itu soalnya semua. Jadi memang paling yang beda-bedanya cuman soalnya, cuman inti dari komunitas, dari jiwa, anak, KGD, ada yang dibelajarkan di up-scape, semuanya masuk. Memang 100 persen membantu. Kemiripannya memang 100 persen kalau menurut saya. Memang itu, karena waktu yang hukum kemarin, soalnya kadang melenceng. Maksudnya itu nggak ada yang kita pelajari di up-scape, semuanya ada di up-scape. Kemiripan soal mungkin 85 persen. Rata-rata mirip semuanya tuh, kak. 85 persen lah mirip. Sampai 85 atau 90 persen lah mirip tuh, kak. Nggak ada bedanya. Soalnya pendek-pendek, cuma dua baris, minimal tiga baik itulah paling panjangnya, kak. Kalau yang kemarin tuh sama di up-scape itu, kak, hampir sama, 60 persenan, kak. Kalau menurut Nadia, kak, kemiripannya 90 persen. Karena di situ, di up-scape kan udah dijelasin satu persatu, kak. Di perode yang pertama kemarin, di tahun 2003 ini, menurut-urut, kemiripan soalnya itu 99 persen lah, kak. Dari segi persentase kemiripan soal itu, kira-kira 85 persen ya, kak. Kaya dari materinya itu, antara yang diberikan pada saat bimbel kita yang intensif, plus dengan kelas bonusnya itu nyambung sama materi yang pada saat saya upam kemarin. Sebenernya dapat yang versi satu. Cuma memangnya pada saat redaksinya aja yang sedikit terbedakan, tidak mungkin langsung sama 100 persen. Namun dari sisi materi, pembelajaran yang disampaikan itu 85 persennya muncul pada saat ujian yang hukum kemarin. Bahkan waktu pada saat hukum itu, saya ngerasa soal itu ada di Youtubenya kemarin yang FCEP, yang selalu disampaikan sama Bang Yon, cuman saya lupa jawabannya itu. Seharusnya lebih banyak saya membaca dan mendengarkan itu, kak. Untuk teman-teman yang ingin hukum, masuklah ke APPSCAP ini. Karena apa? Kalau bagi Nadia, APPSCAP ini luar biasa. Karena untuk pembahasan soalnya, kita sudah disediakan sama tutor-tuturnya, sudah di satu persatu dijelasin gitu kan. Pokoknya harus bergabung di APPSCAP ini. Karena luar biasa, tutor-tuturnya juga baik. Untuk pemahaman soalnya, good deh, bagus. Untuk teman-teman APPSCAP dimanapun berada, pokoknya pejuang kompeten ya, kak. Pokoknya solusinya di APPSCAP, karena di APPSCAP bener-bener, gimana ya? Bener-bener bagus pokoknya, kak. Pesan buat APPSCAP, sahabat APPSCAP di luar, khususnya sudah melewati hukum dan kompeten ya. Selamat buat kalian, buat kita semua yang sudah melewati proses yang luar biasa. Buat yang belum kompeten, jangan patah semangat, jangan berkecil hati, terus berusaha dan berdoa. Kami yakin kalian pasti bisa. Buat yang belum hukum, semangat belajar dan berusaha, kalian pasti bisa. Yang belum hukum juga boleh kejoin di BIMBEL APPSCAP, karena sangat bermanfaat buat kita. Bagi sahabat APPSCAP yang luar sana, yang saya mengucapkan bagi yang lulus, selamat kita selalu yang lulus. Untuk yang belum lulus, belajar lagi, ikut BIMBEL lagi. Dan mendengarkan kata soal-soal yang dikasih, atre-on-tre-on-tre-on yang diberikan, mini-tre, 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 1, 2, sampai, Cuma kalau dapat kita sendiri yang ngisinya, jadi kita tahu jadinya. Ikut BIMBEL APPSCAP, Kak. Semoga depannya APPSCAP semakin maju dan sukses. Ini ya, hukum bisa dicoba untuk ikut ASCAP, karena menurut saya itu sangat-sangat or-e, dan juga sangat-sangat recommended. Di sana itu, menurut saya ilmu yang didapatkan itu tidak hanya untuk hukum saja, tapi juga bisa untuk selanjutnya, yaitu pada saat bekerja nanti, insya Allah ya. Karena dengan mengikuti BIMBEL hukum itu, kita lebih memahami sih, menurut saya, materi-materi yang mungkin sulit untuk dihafalkan, tetapi pada saat ikut APPSCAP itu punya ciri khas tersendiri, punya kata kunci yang bisa kita mudah untuk ingat. Terus juga dari pembahasan-pembahasan yang mendetail, terus juga mudah dimengerti, selain itu juga soal-soal yang bervariasi dan juga up to date. Dan itu sangat-sangat recommended buat teman-teman cobain, teman-teman ikutin di BIMBEL APPSCAP. Apalagi dengan waktu yang singkat, menurut saya, saya kan hanya punya waktu 3 minggu. Jadi pada saat ikut APPSCAP itu sangat-sangat membantu saya untuk produktif dalam belajar. Jadi kayak misalkan siangnya paginya treot, siangnya sampai sore itu BIMBEL, terus malamnya bisa dilakukan untuk mereview dari materi-materi yang sudah diajarkan. Jadi memiliki kita buat untuk selalu produktif, bisa latihan soal, dan juga memahami materi. Ya, untuk teman-teman yang masih belum bergabung di APPSCAP, ayo bulan bergabung, nggak usah tumbuh sampai besok-besok, karena UKOM itu sesuatu yang sangat menentukan sekali ya, Kak. Jadi teman-teman bisa belajar pelan-pelan bareng APPSCAP, bareng sama susur-susur APPSCAP yang sudah pasti nggak perlu kita lagukan lagi, memang sudah kompetensi sekali mereka di bidangnya, Kak. Untuk teman-teman di sana yang belum lulus UKOM atau yang mau belajar lagi, silakan ikut APPSCAP, karena menurut saya APPSCAP itu sangat membantu, karena pembelajarannya itu dari sekian banyak materi, lebih difokuskan untuk yang sering keluar untuk UKOM. Terus kalau sudah masuk APPSCAP itu belajar, kalau misalnya lebih fokus belajar lagi, kalau misalnya nggak ada waktu untuk belajar, kan ada rekaman BIMBEL-nya, jadi kan bisa dipelajari lagi, bisa berulang-ulang lagi untuk belajarnya, biar lebih fokus, lebih terarah gitu. Jadi banyak kali manfaatnya kalau misalnya masuk APPSCAP nih, lebih terbimbing, lebih selain dari diri kita seminggu ini, karena tutornya itu juga menjelaskan itu lebih terinci, lebih masuk, lebih gimana kita lebih paham maksudnya gitu. Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru ngambil profesi ini kan, kalau intasarankan, kalau tidak mengerti dengan masalah kasus, coba sajalah ikut BIMBEL ini gitu kan. Insya Allah kalau ada niat dari hati insya Allah lulus, jangan difikirkan berapa kita keluarkan biaya. Cobalah fikirkan, satu kali hukum kita tidak lulus, contohnya saya sendiri, nah 5 kali hukum tidak lulus, Rp275.000 kita bayar, cobalah dikali, coba kita ikut itu, cuma Rp300.000 kita sekali ikut BIMBEL langsung lulus, tapi hanya ada satu ya, diapakan dari niat hatinya gitu kan. Kalau tidak ada niat dari hati, seperti apapun kita ikut BIMBEL ini, BIMBEL itu, kalau tidak ada niat, tidak ada doa, tidak ada sholat, pokoknya tidak ada ikhtiar, percuma, tidak bakalan ada namanya kelulusan. Dua kata buat UPSCAP, luar biasa. Mantap dan selalu jaya. Luar biasa. Oke, pas sekali. UPSCAP itu sangat luar biasa, tuturnya the best. Dua kata untuk UPSCAP, maju terus, tantang mundur. UPSCAP is the best, yang terbaik lah dari yang lain. UPSCAP itu mantap banget, Kak. Maju terus, tetap seperti ini gitu, Kak. Bukannya luar biasa deh. UPSCAP itu top banget sih, luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.